Keesokan harinya, kami semua bergegas untuk menuju lokasi pengabdian yang jaraknya cukup jauh dari kampus STKIP. Perjalanan pun dilalui dengan penuh rintangan. Selain karena kami menggunakan truk, jalan yang dilalui pun menanjak dan cukup terjal. Beberapa kali melewati jalanan berbatu yang mampu menggoyahkan seisi truk. Akan tetapi, semuanya mencoba menikmati, walaupun beberapa kawan terlihat tersisa sih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semakin lama, semakin menanjak dan truk tak lagi mampu untuk menanjak. Akhirnya, harus mengalah untuk turun agar membantu. truk berpura. You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free In the great outdoors Forever free Akan tetapi, semua perjalanan melelahkan ini terbayar ketika sampai di desa yang begitu indah dihiasi dengan senyuman warga di sana yang menyambut kedatangan kami semua. Hati ini merasa tersentuh dengan keramahan dan kehangatan warga di sana. Setelah selesai acara pembukaan, setiap pelompok penuju ke rumah tempat kita akan tinggal selama 3 hari, yang merupakan rumah warga dan tinggal bersama di sana. Rumah di kampung ini memang masih sederhana, dengan ciri khas rumah panggung berdinding anjaman bambu dan beralaskan kayu. Tapi dengan kesederhanaannya, tuan rumah ini sangat ramah sekali terhadap para pendatang. Apa yang mereka punya, mereka tawarkan kepada kami, dan itulah yang menjadikan suasana haru di pertemuan pertama. Walaupun kami hanya penatang, tapi dijamu dengan begitu istimewa. Rumah yang kami tinggali, dihuni oleh suami istri yang sudah lanjut usia. Kami tinggal di rumah bapak usri, ya orang tua baru kami. Setelah berbincang dan berkenalan, kemudian bergegas untuk briefing dan beristirahat. Terima kasih telah menonton!